Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang RABK sudah kita serahkan, tentunya kita berharap itu bisa segera dibahas oleh DPRK agar ini bisa disahkan untuk menjadi APBK 2023. Secara pribadi, secara tim eksekutif, kita sangat menginginkan ini menjadi kanun. Karena memang kami faham sekali bahwa APBK ini adalah anggarannya publik, jadi milik publik. Jadi karena itu saya kira yang akan kita bahas ini adalah kebetulan publik. Jadi saya ingin sekali dibahas untuk menentukan anggaran mana yang paling baik untuk publik. Baik itu tentunya eksekutif itu berhak untuk mengusulkan. Kemudian DPR itu sebagai fungsi kontroli dan budgeting kebijakan penanggaran juga bisa di evaluasi. Nah bahasan itulah esensinya adalah bagaimana kita berdiskusi untuk menentukan alokasi yang terbaik untuk pahlawan. Mungkin itu yang bisa sebagai prolog dengan perkembangan, apa, perkembangan APBK 2023. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan di tanya. Yang jelas, APBK sekarang sudah kita serahkan dan kita berharap itu bisa dikanunkan, bisa disepakati bersama dengan perkembangan bahwa APBK ini sebesar-besarnya untuk kepentingan energi sikil. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan dan kualifikasi. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibn Sabutra, wartawan BNHC. Sedikit ingin mau menanyakan Pak, memang pasca pertanggal 30 November kemarin, banyak kawan-kawan belum update ya. Bagaimana apakah DPRK kemudian menyebabkati, atau bagaimana kemudian apa isu-isu perkembangan di belakangan, kami juga belum mengetahui. Dan dari pemerintah pun belum, apa, kami dapat informasi utuh bagaimana sudah perkembangannya, apa, komunikasi antara dua lembaga pemerintahan ini. Jadi, yang saat ini kan, seperti yang Bapak bilang tadi kan, rancangan kanun itu kan sudah disampaikan balik ke DPR kan begitu. Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan bersama. Kapan kira-kira yang diserahkan itu Pak? Atau kemudian, kalau nanti tidak ada juga perkembangan, apakah masih kira-kira masih ada potensi untuk dikanunkan? Karena mengingat kita lihat saat ini kan sudah diambang pintu habis masa tahun 2022 kan begitu Pak. Mungkin ada, kami juga memahami mungkin eksekutif dan legislatif kemarin sepakat untuk menjumpai Pak PJ Gubernur mungkin untuk meminta tengkat waktu lagi. Mungkin diberikan waktu, tapi sampai saat ini kami belum tahu update-nya Pak. Apakah memang, kapan, kalau pun memang diberikan kesempatan oleh PJ Gubernur itu, sampai kapan seperti itu Pak? Nah, harapan kami juga masyarakat, atau masyarakat ya, informasi yang berkembang di masyarakat, ya Pak harap ini bisa dikandungkan Pak. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi mungkin, apa namanya, kalau ada yang berkembang sih, silahkan ditambahkan oleh Pak Pak. Jadi, secara aturan, secara aturan pembahasan yang RAPBK itu diberi waktu paling lama dan pulang. Jadi, artinya, semenjak tanggal 15 kita serahkan, itu ada waktu DPRK untuk membahas 6 bulan. Nah, sepanjang itu, maka kita akan melakukan pembahasan. Nah, tentunya kita mengharapkan makin cepat, makin baik. Maka, kalau bisa sebelum 1 Januari, 31 Januari bisa dikisahkan. Apalagi kita kan pinginnya, dan ada desa saja kita sudah mau kakitkan caranya 2020. Nah, ini tinggal, apa namanya, kalau ada di tekan waktu ya, itu sampai 60 hari itu sekitar mungkin Februari. Itu sudah berakhir 60 hari ini kan. Setelah aturan, kalaupun tidak dicapai 60 hari ini di Februari, maka otomatis akan menjadi peraturan perbu. Jadi, itu sejarah aturan ini. Tapi tentunya, kita pasti, ya, berharapnya bisa, 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 kecepatan deal sebelum itu. Emang saya kira, makin cepat kita deal, makin buangnya akan cepat transaksi. Nah, itu, dan sekarang, fokus kita adalah bagaimana kita menyepakati, membahas. Yang paling penting adalah pembahasannya. Pembahasan, maka kami juga mengharap kepada DPR, untuk segera menyusun agenda, pembahasan, misalkan kita bisa, ya, duduk-duduk lagi, kan, duduk lagi untuk menyepakati apa-apa yang tidak sepakat selama ini. Terima kasih.